1. Rappersero atau PLN untuk meningkatkan layanannya ke masyarakat Kita tidak mau apa yang jadi layanannya tidak prioritas, jangan gara-gara monopoli pelayannya tidak ditingkatkan. Ini bukan era. Kamu butuh listriknya datang ke sini, ujar Erick Thohir di Jakarta. Jumat 12 Juni 2020, kemarin, dalam rangka meningkatkan layanan PLN, Erick Thohir menempatkan satu posisi baru yakni Direktur Pemasaran. Ia mengatakan PLN juga harus melakukan inovasi dalam memberikan layanan ke masyarakat, misalnya dengan Smart Meter hingga Smart Procurement. Isu-isu yang lagi hot yakni tiba-tiba tagihan listrik naik tan bukan naik yang tadinya bulanan tapi karena ada COVID-19 jadi tidak tertagihkan, baru ditagihkan pada bulan yang bisa ditagihkan. Padahal itu tagihan berapa bulan dijadikan satu. Kita kan biasa kalau tidak ditagih lupa pas ditagih marah. Tapi PLN sudah announcement bisa dicicil. Maka itu PLN lakukan inovasi Smart Meter, distribusi Smart Procurement, ucapnya. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga mengatakan pihaknya juga meminta PLN untuk mengurangi anggaran belanja modalnya. Saya tidak mau Kapex-nya sampai 100 triliun, saya cuk 30-40 persennya. Kadang Kapex jadi proyek. Saya tidak mau ini jadi main proyek. Kalau main proyek ini nanti kena batunya katanya, suara.com. Jadi bagaimana menurut Anda? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.